Intro Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan warta berita PTS tanggal 21 Juli. Insiden naas terjadi di distrik Panciao, kota New Taipei kemarin. Penghuni lantai 17 sebuah gedung komunitas dekat stasiun MRT Sinpu meminta tukang ledeng untuk memasang AC. Namun tak diduga karena kelalaian pemasangan AC jatuh dan menimpa mahasiswi yang sedang menunggu bus. Setelah dikirim ke rumah sakit, ia dinyatakan meninggal akibat luka parah. Kasus ini akan diproses berdasarkan kriminalitas kelalaian yang menyebabkan kematian. Serpian AC berserakan di lantai. Saat memasang AC tipe jendera di sebuah komunitas dekat stasiun MRT Sinpu, Panciao, AC seberat 30 kg jatuh dari ketinggian lantai 17. Saat itu, adik dari sepasang kakak beradik yang sedang menunggu bus tertimpa AC jatuh dan segera dilalikan ke rumah sakit oleh polisi. Mahasiswi tersebut dinyatakan meninggal setelah pertorongan dalurat. Pihak Universitas Nasional Chengche juga mengirimkan staf untuk menyatakan rasa berlangsung kawah. Dari hasil investigasi, tukang AC berusia 31 tahun diduga lengah saat memasang AC dan akan ditindak atas kelalaian yang menyebabkan kematian. Insiden kematian ini memicu diskusi tentang penuhnya kontrol keamanan di lantai bawah saat operasi. Polisi secara pribadi bertanya kepada pelaku usaha pemasangan AC dan mendapat jawaban tidak ada persyaratan wajib. Tetapi tukang AC senior menyarankan agar ada kontrol keamanan dan menegaskan saat memasang AC tipe jendera, badan AC harus diikat dengan baik dan benar. Kaki AC harus dipasang skrup ekspansi dan pasang lebih banyak skrup tokek beronga untuk memperkuat penanggungan beban dan menghindari kecelakaan jatuh. Setelah kejadian, Biro Tenaga Kerja memerintahkan pelaku usaha untuk berhenti beroperasi dan menyelidiki apakah proses pemasangan AC sesuai prosedur keselamatan. Jika terjadi pelanggaran, pelaku usaha akan dikenakan danda maksimal 300 ribu dorot Taiwan. Menanggapi kecelakaan ini, Kantor Inspeksi Tenaga Kerja Kota New Taipei mensinyalir tukang konstruksi tidak memasang secara stabil. Menyebabkan AC jatuh dan mengakibatkan insiden fatal. Polisi akan berdakwa tukang konstruksi sesuai kriminalitas kelalaian yang menyebabkan kematian. Menghadapi pertanyaan media untuk meminta maaf, tersangka tukang AC hanya menundukkan kepalanya. Ia dibawa ke kantor kejaksaan untuk ditindak atas kelalaian yang menyebabkan kematian. Kembali ke TKP, warga yang turut berduka meletakkan bunga untuk menyampaikan rasa berlangsung kawa. Insiden ini juga memicu diskusi keamanan publik pada pemasangan AC. Misalnya, pengabayan detail pekerjaan karena desakan waktu, penguncian skrup ekspansi yang tidak cukup, atau penguncian berebihan dengan bol listrik. Semua hal tersebut di atas bisa saja menimbulkan bahaya tersembunyi dalam konstruksi dan reparasi selanjutnya. Asosiasi peradatan listrik membuat spesifikasinya sendiri dalam pemasangan unit ruang ruangan, mengharuskan pemilik untuk memasang sangkar atau pagar pembatas saat beroperasi di tempat tinggi. Hal ini tidak saja menjadi pelindung saat pemasangan AC, tetapi juga pada saat pemeriharaan dan perbaikan mesin. Tukang AC berhak menolak pemasangan jika pemilik tidak bersedia menjamin keselamatannya. Typhoon kelima tahun ini telah terbentuk pagi ini. Saat ini merupakan typhoon skala ringan. Intensitasnya terus meningkat dan mungkin mendekati perairan selatan Taiwan setelah melewati Pulau Luzon. CWB tidak menutup kemungkinan mengeluarkan peringatan laut. Typhoon berada paling dekat dengan Taiwan pada hari Rabu hingga Kamis mendatang. Seiring terbentuknya typhoon kelima tahun ini, cuaca akan mulai berubah pada minggu malam. Sistem awan periferal di sekitar typhoon akan memengaruhi wilayah timur dan selatan terlebih dahulu. Cuaca juga akan diselimuti oleh curah hujan. CWB tidak mengesampingkan bahwa Dok Suri akan menjadi typhoon pertama yang memengaruhi Taiwan tahun ini. Perusahaan meteorologi swasta menganalisis typhoon baru saja terbentuk. Saat ini ada perbedaan besar antara perakiran Eropa dan Amerika. Amerika memprediksi bahwa typhoon dapat melewati perairan timur laut Taiwan. Sementara Eropa memprediksi typhoon akan melewati pulau Luzon dan mungkin bergerak ke utara melewati selat Taiwan. Intensitas typhoon Dok Suri akan terus meningkat. Peluang dikeluarkannya peringatan laut sangat tinggi. Demikian juga dengan peringatan darat. Pada hari Rabu dan Kamis, typhoon akan bergerak paling dekat dengan Taiwan. Wilayah timur, Ilan ke selatan, dan semenanjung Hengchun akan menjadi kawasan terimbas utama. Warga perlu melakukan antisipasi untuk mencegah bencana typhoon. Warga zaman sekarang cenderung menikah di usia lanjut. Menurut statistik Kementerian Dalam Negeri, bulan Juni, usia rata-rata pernikahan pertama orang Taiwan adalah 31,7 tahun, yang merupakan rekor tertinggi atau bertambah satu tahun dibandingkan 10 tahun lalu. Saat ini, kota Taoyuan dan kota Sinsu adalah dua kota di Taiwan yang menyediakan subsidi pembekuan sel telur. Suasana bahagia tercermin dari calon memperai yang mencoba gaun pengantin. Dibanding dengan masa lalu, warga modern cenderung telat menikah. Seiring dengan perubahan sosial dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, konsep pernikahan orang Taiwan telah berubah dan usia pernikahan pertama juga semakin tinggi. Menurut statistik, usia pernikahan pertama rata-rata orang Taiwan mencatat rekor tertinggi dengan 31,7 tahun bertambah satu tahun dibanding 10 tahun yang lalu, di mana usia menikah pria 32,6 tahun dan wanita 30,7 tahun. Ada tren pernikahan di usia yang lebih matang di enam ibu kota daerah Taiwan. Situasi ini paling menonjol di kota Taipei dengan usia pernikahan pada 33,2 tahun. Sebagian besar masyarakat mengaku perekonomian menjadi faktor utama telat nikah. Kendati pun menjadi kota termuda di Taiwan, Taoyuan juga tidak luput dari tren terlambat nikah dan lahir. Saat ini, Taoyuan dan Xin Chu menjadi dua kota yang mensubsidi pembekuan serterur wanita. Dinas Kesehatan mensinyaril bahwa subsidi nutrisi serterur disediakan untuk wanita berusia 30 hingga 40 tahun yang terdaftar di kota Taoyuan. Subsidi tahun pertama adalah 10.000 dolar Taiwan dan subsidi biaya penyimpanan tahun ke-2 dan ke-3 masing-masing 6.000 dolar Taiwan dengan jumlah subsidi maksimum 22.000 dolar Taiwan. Latihan militer Wan An tahun ini akan diadakan di empat wilayah secara bergiliran mulai minggu depan dari tanggal 24 hingga 27 Juli. Senin depan akan dimulai di kawasan utara. Pada pukul 1.30 sore, sirene latihan akan berbunyi dan peringatan ancaman udara akan dikirim lewat ponsel. Warga diharapkan jangan panik saat menerima pesan tersebut. Latihan Wan An tahun ini akan dibagi menjadi empat wilayah utara, sentral, selatan, timur dan pulau luar. Dimulai dari utara tanggal 24 Juli. Setelah peringatan dikeluarkan pukul 1.30, pengendalian kendaraan dan pejalan kaki akan diterapkan dan warga juga akan dibubarkan untuk evakuasi. Kendalipun MRT, kereta api dan THSR tetap beroperasi normal selama latihan setelah penumpang meninggalkan stasiun mereka juga harus mengikuti panduan petugas untuk menjalani latihan evakuasi. Bagi yang melanggar peraturan akan didenda 30.000 hingga 150.000 dolar Taiwan. Pemirsa sekalian sekian Warta Berita dari PTS. Kita seolah lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax